Ternyata bukan hanya kemendikbud Ristek saja yang dipecah, tapi Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah juga dipecah menjadi dua nomen kelatur di era Kabinet Merah Putih, yakni Kementerian Kooperasi dan Kementerian UKM. Maman Abdurrahman sebagai Pejabat Menteri UKM berjanji akan menjalankan proses transisi berjalan mulus sampai akhir 2024 tanpa mengesampingkan kebutuhan kebijakan yang diharapkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Maman Abdurrahman sebagai Menteri Usaha Kecil Menengah serah terima jabatan pun dilakukan bersama mantan Menteri Taitan Mas Duki di Gedus Mesko, Jakarta Selatan, Senin Petang. Maman menyampaikan bahwa dirinya akan melanjutkan pekerjaan yang sudah dibangun di Kabinet sebelumnya, termasuk di bawah kepemimpinan Taitan Mas Duki. Rencananya dalam 100 hari pertama kerja di bawah pemerintahan Prabowo Gibran, politisi Partai Golkar itu juga akan terlebih dahulu memastikan proses transisi dan perubahan struktur organisasi berjalan secara baik. Sementara untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo, Maman berencana memastikan stabilitas para pelaku UMKM, terutama terkait modal dan akses teknologi. Salah satu terobosan yang akan diupayakan oleh Maman adalah redefinisi jaminan permodalan. Pasalnya menurut Maman, banyak UMKM yang tidak memiliki jaminan aset, sehingga Maman ingin menggunakan rekam jejak positif sebagai jaminan untuk akses permodalan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong UMKM untuk naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional. Ada satu mindset yang harus dirubah dalam pengelolaan APBN kita. Kalau kita hanya sekedar mengandalkan APBN, mau berapapun jumlahnya, saya yakin gak akan mungkin mampu, gak akan mungkin bisa. Kolaborasi dengan semua pihak, inilah kata kuncinya. Bagaimana kita bisa membangun kolaborasi dengan pihak swasta, pihak BUMN kita, dan pihak-pihak dari luar negeri. Karena pembiayaan-pembiayaan modal ini kan tidak hanya sekedar bisa kita, kita tidak cuma bisa sekedar mengandalkan dari dalam negeri, tapi juga pembiayaan-pembiayaan dari luar negeri dalam konteks financial capital dan lain sebagainya, itu juga bagus untuk kita manfaatkan. Artinya tadi saya bilang, yang saya ingin sampaikan itu jangan kita hanya sekedar mengharapkan APBN. Tetapi kita harus melihat potensi-potensi di luar sektor APBN kita, yaitu memanfaatkan kolaborasi dengan pihak-pihak industri-industri besar. Dan nanti dari Kementerian UMKM, tadi saya sudah disampaikan pesan kepada Pak TPN, tinggal nanti kita tata polanya seperti apa, konsolidasinya bagaimana, koordinasi seperti apa, agar output kepada UMKM kita, KPI yang jelas, naiknya di mana, naiknya sampai di mana, itu aja sih mas. Diketahui Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Maman Abdurrahman sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Kabinet Darah Putih periode 2024-2029. Sebelumnya Maman menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI yang memindangi sektor energi, riset teknologi, serta lingkungan hidup. Ya, memang harus dipecah teratai, ini salah satu pos Kementerian dipecah yang menurut saya agak di luar prediksi saya. Tadi kan jadi satu tuh, Kementerian KOPKM, tapi sekarang dipecah. Karena memang sering banget disebut ya, kalau di Indonesia ini penyokong ekonomi ya dari UMKM. Jadi harus lebih fokus lagi mungkin untuk bisa ditangani segala permasalahannya. Saking harus dipokuskan setiap acara pemerintahan selalu ada boot-boot UMKM di depannya, di hotel-hotel itu selalu ada.